Dari Tanggerang, seorang remaja putri korban penganiayaan di dalam angkot mengalami trauma mendalam atas sejadian yang menimpanya. Korban bahkan belum berani sekolah karena takut dengan ancaman yang diterima dari para pelaku. APS gadis remaja 14 tahun yang duduk di sekolah mendengah pertama ini hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah kontrakan di kawasan Kereo, kota Tanggerang, Bantan. Ia pun juga tidak berani sekolah lantaran masih syok dengan kejadian penganiayaan yang dialaminya. Ia tidak menyangka celote hanya di media sosial berujung penganiayaan yang dilakukan empat ibu muda. Namun korban menapik, menulis kata-kata hinan kepada para pelaku. Ia mengaku akun Facebooknya telah dibajak. Sebelumnya pada pertengahan Maret lalu, korban dijemput oleh empat wanita muda dari rumahnya dengan menggunakan angkot. Korban lalu dianiaya di dalam angkot di kawasan Ciledug, kota Tanggerang. Dalam kejadian ini, polisi mengamankan empat pelaku berinisial DI, YL, NV, dan BA yang rata-rata baru berusia 17 hingga 20 tahun. Terima kasih telah menonton.